Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B kali ini Pak B masih konten seputar mas ya Pak B berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat bahagia dan juga sukses dalam karir masing-masing dan ini sebagai inspirasi saja ya tambahan info buat Anda yang sudah praktek alhamdulillah terus komitmen istiqomah dalam jangka panjang sampai tujuannya tercapai bagi yang belum ini sebagai informasi untuk memantapkan untuk take action atau aksi atau namanya praktek praktek make perfect jadi akan menjadi perfect sempurna ketika kita terus praktek nanti dalam perjalanan waktunya itu akan ada hal-hal yang oh ini kurang ini kurang ini kurang nanti terus-menerus berproses karena kesuksesan adalah berada di ujung proses jadi misalnya kita investasi juga sama ya prosesnya selama 10 tahun ya nanti 10 tahun itu adalah ujungnya proses adalah kesuksesan semoga begitu itu kali ini Pak B akan berbicara seputar investasi emas ya tapi jangan lupa kasih subscribe like dan komen ya biar Pak B tambah semangat oke kita bincangkan tentang nabung emas tanpa cemas Pak B ngambil judul nabung emas tanpa cemas oke kita tahu bahwa investasi itu banyak macam ragamnya jadi kalau pengaturan investasi ya Pak B ulangi jadi membeli barang saat ini dengan harapan atau barang atau meletakkan sesuatu uang itu untuk bangun harapan di masa depan itu ada impal hasilnya atau kapital gini atau kenaikan harganya nah itu seperti itu kita tahu bahwa emas adalah salah satu jenis investasi yang saat ini masih populer ya disukai masyarakat populer mudah digunakan mudah ya jadi ini adalah salah satu alasan emas dan emas itu modal ya kalau fisik ya modalnya agak besar kalau kalau kita butuh fisik modalnya apalagi sekarang konten yang dibuat kan kalau butuh 1 gram aja maksudnya 1,4 kalau kita mau punya kepingnya 5 gram yuk 1,4 kali 5 itu sudah berapa ya 70 ya isi 1 juta karena seperti itu kalau tabungan yaitu modal yang pas pasan atau modal kecil bisa lah tabungan itu minimal bisa 14 ribu kan sudah bisa nabung kalau digramasinya 0,01 gram kan seperti itu sehingga apa yang terjadi saat ini ya kita lakukan agar apa karena semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita harapannya anda masing-masing jadi tadi itu mau pak saya mau haji pak saya mau untuk pendudukan pak saya mau nikah pak saya mau beli tanah pak saya mau buat rumah saya mau mobil saya mau untuk usaha dan lain sebagainya berbagai macam instrumen investasi itu ada di situ jadi berbagai macam instrumen investasi itu ada di situ sehingga pilihannya karena pak B itu lebih cenderung banyak yang emas makanya pak pisi di sini semoga seringnya menjadi semakin bermanfaat dan bagi yang belum tahu menjadi tahu bagi yang sudah action menjadi semakin semangat komitmen jangka panjang oke emas itu liquid kita perlu tahu itu liquid mudah dicairkan ini kan juga alasan-alasan yang gak usah bingung ya gak usah cemas terus emas itu kebal inflasi inflasi naik ya harga emas jenderung naik karena memang kita kebal emas itu kebal inflasi di seluruh zaman emas itu menjadi primaduna bahkan orang-orang zaman kerajaan-kerajaan masa lalu itu mengatakan sebuah kemakmuran itu dinamakan zaman keemasan emas bisa digunakan untuk dana darurat ya bisa karena liquid karena bisa dijual cepatnya liquid apalagi nanti kalau punya tabungan kan bisa diuangkan karena uangnya bisa langsung ditarik masuk rekening begitu begitu juga kalau mau top up kalau yang misalnya harus ke kantor ya ke kantor saja kan begitu oke sekarang gak usah cemas bagaimana biar gak cemas itu langkah-langkah ini langkah-langkah yang sederhana yang mudah diingat-ingat satu siapkan uangnya ya itu harus punya uangnya kan kumpulkan dulu beli fisik bisa 1 2 5 gram nah kan itu kumpulkan kalau kita mau efektif ya tadi tuh misalnya sudah bekerja dapat uang dikumpulkan kumpulkan uang sampai misalnya kumpul 1,4 baru beli 1 gram atau kalau lebih mau lebih mahal lagi kumpul 7 juta ya itu juta ya itu nanti dapat 5 gram untuk sekarang ya ini akan 1,4 atau 1,3 ya berarti dikurangi jadi 6,5 kan seperti itu jadi ini hal-hal yang seperti ini perlu ini mudah ya ya bukan siapkan uangnya perlu diingat adalah gunakan uang dingin bukan uang hutang bukan uang panas bukan uang yang mau diputar lagi bukan tapi uang dingin dalam jangka memang disisikan di awal ini loh saya mau buat investasi saya punya tujuan jelas terus yang kedua jika tidak bisa menahan uang mengumpulkan uang yuk cocoknya dalam mas digital jadi dapat mulai 14.000 14.000 ya top up aja kalau misalnya enggak Anda termasuk tipe-tipe orang yang tidak kuat menahan godaan ketika menyimpan uang ya top up kan terus aja ya nanti lama-lama uang ternyata sudah dapat 20 gram ya misalnya berarti kan sudah sekitar kalau 14 sudah 14 juta 50 gram ya seperti itu Pak B ingatkan lagi gunakan uang dingin uang dingin itu adalah uang yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang lama kita disisikan tadi misalnya kita punya penghasilan apapun itu dari kerja dari dagang dari apapun misalnya kita punya uang 5 juta ya mau diisikan berapa kalau per bulannya 200 500 1 juta kalau keren 1 juta terus komitmen dalam jangka panjang kalau hitung-hitungannya kalau 1 juta per bulan selama 10 5 tahun berarti kan 12 juta x 5 60 juta itu uangnya kalau nanti kenaikannya emas itu berapa persen tinggal tambahkan saja atau tambahkan saja jadi uangnya jadi berapa ketika dicairkan begitu ini adalah hal yang baik semoga anda terinspirasi terinspirasi dengan baik dengan hebat apa yang ada di cita-cita anda hingga tidak usah cemas jadi jangan kalau tabung emas cemas atau apa namanya investasi tidak usah cemas karena langkahnya sangat terhana ada uangnya belikan sudah terus action ya segera action jadi sedikit-sedikit beli emas atau investasi sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit beli simpan lupakan beli simpan lupakan oke jangan lupa support channel ini like dengan like subscribe dan komen sampai ketemu lagi semoga bermanfaat see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati